kita lihat insurance ya kan insurance ya tanggal 4 oktober pionier advertising membayar 600 untuk 1 tahun polis asuransi coverage mulai oktober 1 pionier mencatat payment dengan mendebit private insurance nah ini ya berarti waktu oktober 4 ya dia jurnalnya gimana debitnya adalah prepaid insurance gitu kan ini pendekatan aset ya ini ini masih pakai pendekatan A aset prepaid insurance senilai 600 eh 600 ya dan ada cash senilai 600 this account shows a balance 600 di oktober 31 trial balance ya ya tentu ini kan 600 nah karena di tanggal 31 oktober itu adalah tanggal tutup buku ya guys ini mungkin perusahaannya ini eh tutup bukunya di 31 oktober ya berarti 1 november sampai 31 oktober ya berarti si insurance ini itu baru jalan 1 bulan ya kan maka disini karena yang kan yang sudah ada aset asetnya ya private insurance berarti yang kita cari adalah expense nya expense itu berarti apa berarti yang sudah digunakan nah yang sudah digunakan berapa bulan nah kita lihat dari oktober oktober 4 ke oktober 31 oh berarti 1 bu 1 bulan yang sudah digunakan berarti gimana jurnalnya debitnya adalah insurance expense 50 kenapa 50 karena yang sudah digunakan 1 bulan 1 per 12 dikali 600 kan gitu liranya 5 10 dan private insurance nya 50 50 jelas ya guys nah bagaimana kalau pendekatan beban nah kita lihat kalau pendekatan beban ya berarti kan debitnya eh ketika di tanggal oktober 4 tadi jurnalnya gimana debitnya adalah insurance expense senilai 600 pada cash 600 nah kita lihat disini yang sudah ada expense nya kan berarti yang kita cari adalah berapa prepaid nya berapa yang masih jadi aset artinya apa yang kita cari berapa yang belum dipakai kalau tadi kan kita cari yang sudah dipakai berarti 1 bulan yang sudah dipakai nah ini yang belum dipakai berapa bulan 11 bulan berarti di oktober 31 kita jurnalnya prepaid insurance pada insurance expense senilai berapa nah kita hitung 11 per 12 kan yang sudah digunakan sebulan berarti yang belum digunakan 11 bulan ya 11 per 12 dikali 600 550 maka jurnal disini adalah 550 nah ini juga sama guys kalau kita bikin ledger ya kita lihat ya kalau yang tadi yang pendekatan aset ya ledger nya kan gini prepaid insurance disininya 600 gitu kan kemudian dikurangi 50 gitu ya ya kan ya 600 dikurangi 50 sehingga disini 550 kemudian untuk yang insurance expense nya berarti ini tadi kan 50 ya nah sedangkan kalau yang pendekatan beban prepaid insurance nya itu itu 550 sama ya dengan ini dan insurance expense nya 600 dikurangi dengan 550 ya 600 kurangi 550 50 sama dengan ini selesai guys oke oke kemudian depresiasi nah kalau depresiasi ini mirip seperti yang tadi gue jelaskan ya guys jadi depresiasi ini bukan disebut depresiasi itu bukan berarti dia pengurangan nilai dari eh pengurangan manfaat dari aset tersebut bukan tapi ini sebenarnya hanya alokasi cost ya alokasi dari aset tersebut ke expense sesuai dengan useful life artinya apa tadi guys kalau misalnya bangunan tadi yang seperti yang gue jelasin bangunan sewa tadi senilai 100 juta di mana sih tadi di video sebelumnya ya mana guys tadi guys gue coba ulangi nah ini ini senilai 100 juta itu kita pakai 5 tahun maka sebulannya itu setahunnya itu harus kita depresiasi senilai 20 juta kita alokasikan sebagai dalam rangka matching cost grand revenue itu cuma 20 juta jangan 100 jutanya semua dijadikan expense gitu guys itu terkait dengan depresiasi nah mana tadi nah ini nah contoh ya for period advertising di asumsikan depresiasi dari equipment 480 dan 480 per tahun dan 40 per bulan oh ini berarti dia pakenya depresiasinya per bulan ya ya berarti dia pakai periodicity nya dia di akhir bulan di setiap akhir bulan gak apa-apa juga kayak seperti ini ya berarti depresiasi expense nya 40 kreditnya apa lawannya adalah accumulated depreciation accumulated depreciation ini adalah kontra aset dia ditaruh di sisi kredit ya aset tapi kontra ya sehingga dia saldonya adalah debit eh kredit sorry kredit yang dia tugasnya adalah mengurangi nilai dari aset tersebut ya jadi contoh gimana nah ini nanti penyajiannya ada disini nah ini ini aja bentuk analisis transaksinya contoh ya misalnya the expense depreciation expense is increase 40 dan kontra asetnya adalah increase 40 nah berarti jurnalnya apa depreciation expense nya 40 akumulat depreciation nya 40 nah sehingga equipmentnya tetap ya nilainya 5000 disini akumulat depreciation nya itu nambah 40 dan depreciation expansion nambah 40 nah sehingga nanti penyajiannya di dalam raca di dalam balance sheet seperti ini equipmentnya 5000 ya sesuai dengan yang ini tapi kita kurangi dengan akumulat depreciation sehingga nilai neto dari equipment adalah 4960 ini kita sebut dengan book value nilai bu nilai bu book value oke guys kira-kira itu aja yang bisa gue jelaskan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen di channel youtube gue thank you